Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Korea. Di video kali ini, kita akan kembali membahas tentang future tense. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas salah satu cara mengubah kata menjadi future tense-nya, yaitu dengan menggunakan akhiran EL atau EL GOYEO. Dan sekarang, kita akan mempelajari cara lain untuk mengubah kata menjadi bentuk future tense-nya pada video kali ini. Cara yang akan dibahas hari ini bisa dibilang lebih mudah dari cara sebelumnya, karena untuk mengubah kata menjadi bentuk future tense dengan cara ini, kita hanya perlu menambahkan akhiran GET DA setelah kata yang ingin kita ubah ke bentuk future tense. Selain itu, kita tidak perlu memperdulikan akhiran kata yang ingin kita ubah, entah itu vokal atau konsonan, karena kita hanya perlu menambahkan akhiran GET DA tanpa peduli apa akhiran dari kata yang ingin kita ubah. Tapi, yang perlu kamu ketahui, GET DA merupakan bentuk yang kasual. Kalau kamu ingin mengubahnya menjadi bentuk sopan, maka kamu bisa mengubah GET DA menjadi GESOYO, agar terdengar lebih sopan. Terus, apa bedanya EL atau EL GOYEO yang kita bahas pada video sebelumnya dengan GET DA yang akan kita bahas sekarang? Perbedaannya adalah, jika kita menggunakan GET DA, Kita menunjukkan tekad kita untuk melakukan sesuatu. Sedangkan, kalau kita menggunakan EL atau EL GOYEO, kita cuma ingin melakukan sesuatu saja. Jadi, kesannya EL atau EL GOYEO lebih santai dibandingkan dengan GET DA. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara mengubah kata menjadi bentuk future tense-nya dengan menggunakan akhiran GET DA ini. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita membutuhkan kata dasar sebagai contoh dan sekarang kita akan menggunakan kata dasar Hengbokhada yang artinya bahagia Masibda yang artinya enak Begobhuda yang artinya lapar Dan sekarang kita sudah punya kata dasar yang akan kita ubah ke bentuk fitur tense dengan menggunakan GET DA. Jadi, ayo kita ubah ke bentuk fitur tense-nya. Yang pertama, kita akan menggunakan kata dasar Hengbokhada yang berarti bahagia. Seperti di video-video sebelumnya, pertama kita akan menghapus huruf DA pada kata ini dan menambahkan akhiran GET DA. Sehingga, kata ini berubah dari Hengbokhada menjadi Hengbokhagedda. Contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata ini adalah Kata kedua yang kita miliki adalah Hengbokhagedda yang berarti enak. Seperti sebelumnya, kita hapus dulu huruf DA pada kata ini dan tambahkan akhiran GET DA. Maka, kata ini akan berubah dari Hengbokhada menjadi Hengbokhagedda. Contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata ini adalah Yang artinya, itu akan menjadi enak. Kata ketiga atau kata terakhir yang kita punya adalah Yang artinya, Hengbokhada pada kata ini dan tambahkan akhiran GET DA. Maka, kata ini berubah dari Contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata ini adalah Yang artinya, aku akan menjadi lapar. Itulah cara mengubah kata menjadi bentuk fitur tense-nya yang kedua. Akhiran GET DA ini sebenarnya merupakan cara yang paling mudah Untuk mengubah kata menjadi bentuk fitur tense. Karena kita tidak perlu memperdulikan aturan-aturan Yang biasanya ada saat kita ingin mengubah bentuk kata. Cukup tambahkan akhiran GET DA Dan kata ini sudah berubah menjadi bentuk fitur tense-nya. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like video ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah Atau DM Instagram kita di AtCatatanBakor Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!